Saat berbincang dengan Bupati Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, saya juga menyampaikan soal dampak pembangunan yang dikhawatirkan warga lokal. Namun Pak Bupati mengatakan pembangunan IKN ini hanya akan memberi dampak positif bagi warga. Karena yang mau dibangun itu, Mbak, adalah kawasan HGU, bukan kawasan pemukiman. Mereka pasti akan kena dampak. Betul, dampaknya satu yang saya rasa, karena kami mengenal betul wilayah kami di sini. Yang saya rasa adalah dampaknya perekonomian yang meningkat, kesejahteraan masyarakat yang akan meningkat, orang yang sakit di sini tidak lagi dikirim kebalik papan, karena kami mempunyai fasilitas kesehatan yang kurang, itu yang akan terjadi. Apakah dampaknya yang lain? Dampak yang lain mungkin kalau dia punya tanah-tanahnya jadi mahal, jadi dampak yang mana? Kerap kali yang disampaikan adalah ini dampaknya bagus untuk perekonomian. Bisa dilihat bahwa bahkan sejak wacana ini muncul, jalanan menuju titik nol yang sudah disebutkan itu menjadi bagus. Sebelumnya bahkan jalan tol tidak ada, akses jalanan juga rusak menuju tempat. Jadi itu dijadikan contoh betapa memang pembangunan ini akan menghidupkan perekonomian dari segi infrastruktur terutama. Meratakah ekonomi atas dasar bahwa ketika hadir pembangunan di sini, harusnya dilihat bahwa sebenarnya kehadiran ekonomi itu berasal dari ekonomi yang sudah dipilih oleh rakyat, bukan justru ekonomi yang selama ini telah dipilih, justru disingkirkan. Ekonomi masyarakat adat suku balik ada berladang, itu akan hilang. Ekonomi masyarakat pasar juga seperti itu. Ke hutan, mencari madu, itu pun juga akan punah. Gambaran ceritanya kepala adat bahwa mereka tidak lagi mudah mendapatkan madu-madu di hutan. Karena tadi tidak ada lagi mohon banggres ditemukan, karena berganti dengan tanaman-tanaman HTI. Terima kasih telah menonton!